Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden yang akan mungkin berkontestasi di 2024 Ada nama Pak Anies Baswedan, ada Ganjar Paranowo, ada Pak Prabowo Subianto Dan saat ini yang akan kita bahas calon presiden Anies Baswedan Kenapa Pak Anies ini selalu menjadi perhatian teman-teman Karena Pak Anies adalah sosok gubernur DKI Jakarta yang tentunya ini punya daya manet yang cukup tinggi Bahkan orang mengatakan gubernur DKI Jakarta adalah gubernurnya Indonesia Kenapa begitu? Karena di Jakarta ini adalah ibu kota negara Ibu kota negara ada di Jakarta, kemudian gubernurnya ini juga di Jakarta Sehingga banyak orang yang menyoroti Pak Anies Baswedan Bahkan program-program Pak Anies ini sering juga disorot, dikritisi oleh PSI Partai Solidaritas Indonesia Jadi kalau saya melihat seperti ini bahwa PSI itu perhatian sekali kepada Pak Anies Baswedan Jadi semua program-programnya itu banyak dikritisi oleh PSI Saya tidak tahu apakah ini PSI ingin mendompleng popularitas Pak Anies Atau memang PSI ini tidak senang kalau Pak Anies ini maju di Pilpres 2024 Atau bahkan Pak Anies menjadi presiden Ini mungkin tidak disenangi oleh PSI Bahkan kemarin saya mendengar beritanya bahwa PSI ini bagaimana-mana juga Supaya Pak Anies ini tidak bisa menjadi calon presiden Bahkan ada upaya mencoba untuk membunuh karakter dari Pak Anies Baswedan Dengan mematakan sosok pembohong Kemarin pernah disampaikan oleh Kiri Ganesa Ini luar biasa teman-teman Perhatian PSI kepada Pak Anies Baswedan Namun demikian teman-teman Kita lihat di lapangan berbagai lembaga survei Ini tetap nama Pak Anies Baswedan punya elektabilitas yang cukup luar biasa Bahkan ini masuk menjadi tiga besar Ada Prabowo, ada Anies, ada Ganjar Jadi tiga nama inilah yang beberapa kali menguasai di media-media survei teman-teman Jadi walaupun diganjal, walaupun diserang, walaupun dihabisi Nama Pak Anies Baswedan tetap punya pamur yang luar biasa Bahkan teman-teman Hasil survei SMRC Saiful Mujani Reset and Consulting Di Jawa Barat Pak Anies Baswedan memenangi pemilihan berdasarkan surveinya SMRC Nah teman-teman Ada analisa dari kedai kopi Yang mengatakan bahwa Kalau Pak Anies dipasangkan dengan calon wakilnya ini Maka akan meledak luar biasa Jadi tidak bisa terbantahkan Kemungkinan Pak Anies akan menang di Pilpres 2024 Kalau dipasangkan dengan sosok yang satu ini Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Warta Ekonomi teman-teman Jika Anies Baswedan duet dengan sosok ini di Pilpres 2024 Daya ledaknya bisa tak terbendung Luar biasa teman-teman Pendiri kedai kopi Hendri Satrio menyebut Pasangan Anies Baswedan Ritwan Kamil Akan menjadi unggulan di Pilpres 2024 Sejumlah hasil survei sudah menunjukkan Keduanya bisa menguasai Dua lumbung suara terbesar di Indonesia Jadi dua orang ini bisa menguasai Dua lumbung suara terbesar di Indonesia Ini disampaikan Hendri menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC Survei itu mengukur elektabilitas tokoh nasional di Jawa Barat Dalam simulasi empat nama calon RK menjadi yang terkuat dengan elektabilitas 22,2% Prabu Subianto mendapatkan suara 21,9% Anies Baswedan 19,3% Dan Kancara Pranowo 17,8% Jadi kesimpulan yang pertama Hati-hati dengan pasangan Anies Baswedan dan Ritwan Kamil Kata Hendri melalui pesan suara Rabu 15 Februari 2022 Jika Anies RK berpasangan Kanta Hendri Mereka akan menjadi lawan serius Untuk pasangan lain di Pilpres 2024 Bayangkan Prabu saja suaranya tertinggal di Jakarta dan di Jawa Barat Oleh mereka berdua Anies diam-diam akan menempel elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabu di Pilpres 2024 Menurut Hendri, Anies Baswedan sendiri Tergambar menguasai suara di dua lumbung suara Yaitu Jakarta dan Jawa Barat Jika Anies dan RK menjadi pasangan Mereka akan menjadi pasangan yang kuat Karena Jawa Barat merupakan provinsi Dengan suara terbesar di Indonesia Jika mereka sudah menjadi satu pasangan Mereka sudah menguasai lumbung suara terbanyak Kanta Hendri Namun, kalau ternyata mereka gagal maju di Pilpres Menurut Hendri, Anies mencoba peruntungan di Pilgub Jakarta Sementara RK juga mencoba peruntungan di Jawa Barat Atau mungkin sudah diangkat Sebagai kepala badan otorita IKN oleh Jokowi Nah, ini teman-teman Analisa dari Kedai Kopi Jika pasangan Anies Baswedan dan RK maju Di Pilpres 2024 Maka ini akan menjadi ledakan yang serius Dan ini kata Hendri Satrio Tak bisa terbendung teman-teman Kekuatan dari Anies dan RK Ritwan Kamil Kenapa? Karena kalau kita baca berita dari SMRC kemarin Bahwa suara Anies Baswedan di Jawa Barat itu menang Atas Prabowo maupun atas RK Bahkan Ganjar pun kalah sama Anies Baswedan di Jawa Barat Apalagi kalau ini digabungkan teman-teman Kekuatan dari RK Gubernur Jawa Barat sama Anies Baswedan Karena Jakarta dan Jawa Barat ini Kalau berdasarkan survei sekarang ini sudah dikuasai oleh dua orang ini Nah, kalau kita melihat dua orang ini teman-teman Mampu menguasai lumbung suara terbesar di Indonesia Yaitu Jakarta dan Jawa Barat Karena memang pemilih suara di Jawa Barat maupun di Jakarta ini terbesar Jadi sangat logis teman-teman Kalau Anies Baswedan ini punya pasangan yang juga cukup bisa mengangkat elektabilitas Termasuk dengan Ritwan Kamil Tetapi kalau kita melihat teman-teman Ada satu hal yang menjadi catatan kita Bahwa dua orang ini bukan kader partai politik Ini yang sangat disayangkan Apakah mungkin mereka maju Sementara aturannya untuk maju menjadi calon presiden itu harus 20% suara Jadi presidential thresholdnya itu adalah 20% Padahal mereka bukan bagian dari partai politik Nah, apakah ini bisa mungkin keduanya maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden Nah, semua itu bisa mungkin terjadi teman-teman Kalau kondisi memungkinkan pada saatnya Jadi harus punya lokomotif partai politik yang mengusung ini Nah, kalau Pak Anies Baswedan kemarin sudah ada pendekatan yang cukup baik dengan P3 teman-teman Bahkan suara P3 ketika Pak Anies datang itu diteriaki Anies Presiden Artinya paling tidak ini sinyal bahwa P3 mendukung Pak Anies di 2024 mendatang Nah, ada lagi teman-teman yang juga mencoba memasangkan antara Anies Baswedan dengan AHI Putra dari SBI Ini juga cukup bagus Karena apa? AHI ini walaupun elektabilitasnya tidak tinggi Tetapi dia punya partai politik Yaitu partai demokrat Di demokrat ada apa SBI? Dan ini saya pikir juga kekuatan yang luar biasa Nah, satu sisi itu teman-teman Sisi lain memang ini perlu mengakomodir Atau Pak Anies perlu melakukan pendekatan dengan partai-partai lain Sekiranya bisa diajak kerjasama untuk maju Pak Anies di Pilpres 2024 Nah, di samping itu teman-teman ada kekuatan besar Pak Anies Baswedan yaitu rakyat Rakyat banyak mendukung Pak Anies untuk maju di Pilpres 2024 Terbukti deklarasi-deklarasi di berbagai daerah sudah mulai bermuncuran Untuk Anies Baswedan di 2024 Jadi ada kekuatan rakyat Kemudian Pak Anies perlu membangun kekuatan jaringan partai politik Jadi kalau dua kekuatan digabungkan Maka ini akan menjadi satu kekuatan yang tak bisa terbendung Ini kata Hendri Satrio teman-teman Kalau bisa mewasai Lumbung Jawa Barat dan Lumbungnya Jakarta Ini kemungkinan kekuatan tak bisa terbendung Luar biasa teman-teman Analisa dari Hendri Satrio Mudah-mudahan ini bisa menjadi sinyal yang baik Bapak Anies nantinya bisa maju di Pilpres 2024 Itu yang bisa kita bahas Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton